Tapi negara kami itu sekarang sedang guncang, Pak. Saya tidak tahu di plus 26 ini bagaimana ya, Pak, ya. Di negara kami ini sedang ada guncang karena sedang ada kasus besar. Uh, kasus besar. Iya, wajahnya seperti wajah-wajah Bapak ini. Tolong. Tolong. Kemarin sudah cukup teman saya yang botak tinggi ngomong itu jadi satu Indonesia, dengar. Ini jalan Anda tebelin lagi, dong. Iya, tapi wajahnya seperti wajah-wajah. Nah, kan, nah, kan. Presis, kok saya jadi takut, ya? Saya mohon kepada masyarakat tidak membuat asumsi, persepsi. Selamat pagi, dunia tipu-tipu. All around you. Minuman plus 26. Tidak ada sponsornya. Tidak ada sponsornya. Kita lihat negara-negara tetangga sebelah ada berita apa aja nih. Siapa teman mereka kan berita yang suka koca-koca. Lah, wali kota DPK rilis dua lagu baru. Ya ampun. Pak, tolonglah. Kok malah bikin lagu sih? Bukannya diurus tuh kemacetan. Tauran-tauran. Bega apa? Depok. Oh, Depok. Begal ya? Tidak. Begal. Begal masih ada emang, Depok? Masih. Teroris. Wah, teroris masih ada emang. Ada. Beras. Tumpukan ban sos itu waktu itu ya. Terus. Ya ampun. Ini daripada bikin lagu. Ntar diputar di lampu merah lagi. Lagunya, aduh, ini gimana sih wali kota DPK nih, ada-ada aja. Mending disuruh nyanyi Ayu Ting-Ting, Ayu Ting-Ting jadi brand ambasadornya Depok, lagunya kan suaranya kan enak. Kemana, kemana, kemana. Mudah-mudahan lah ini yang hari ini ngaduk, gak yang aneh-aneh lagi. Halo, selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Boleh duduk, tidak sih? Boleh, boleh, boleh. Silahkan duduk. Premnya takutnya tidak dapat ya kalau saya berdiri ya? Iya. Oh iya, maaf, Pak. Mundur dikit. Mundur, mundur. Nah, baru serong ke sini ke saya. Ke saya, serong. Nah, ini pas ya, Pak, ya? Iya, pas. Baru kali ini saya datang ke kantor dinas, ada blocking-blockingan, Pak. Loh? Karena saya ini rakyat jelata, biasanya yang ada blocking-blockingan itu pejabat. Oh iya, baru saya mau bilang itu tadi. Anda karena rakyat, anak-anak gak ngerti blocking-an. Betul. Kan pejabat-pejabat ngerti blocking-an. Kemarin ada tuh, lagi upacara kemerdekaan negara tetangga. Hah? Anaknya main handphone sama bapaknya, gitu? Oh, ada. Anaknya lagi main handphone. Saya gak nonton lagi. Ada itu. Karena dia kenapa bisa? Karena fall blocking-an. Tahu, eh, lagi di kamera, jangan main handphone. Oh, eh, jangan, jangan. Iya, langsung ditaruh handphone-nya. Bukan masalah ini upacara, tapi ini masuk kamera-nya. Nah, upacaranya bodo amat. Oh iya. Iya, dia main handphone. Iya, iya, iya. Gitu. Ada. Saya nonton cari di Youtube, ah? Cari di Youtube. Tapi kalau di negara kita kan 26, gak ada kayak begitu. Oh plus 26, negara yang luar biasa ini. Luar biasa. Negara yang luar biasa. Tapi saya tuh, selama saya hidup. Sebentar. Sebelum kita ngurusin hidup Anda, Anda ini siapa dan ngapain ke sini? Ini tiba-tiba datang mau cerita hidupnya Anda apa? Saya kenalkan. Justru itu, Pak. Saya mau ngeluh. Iya, tidak semua negara plus 26, Tau siapa Abdur Arsyad. Mau buat pengaduan. Eh, kok gak tau. Kok gak tau. Saya mau pengaduan masyarakat di sini. Sebelum mengadu, saya nanya dulu. Nama lengkap siapa? Ari Kriting. Ari Kriting. Ya, percuma saya kasih nama Abdur. Ntar yang komen juga. Bang Arie lucu banget. Sampai banget saya. Nama saya Ari Kriting. Yaudah, namanya Satriadin Maharingga. Satriadin Maharingga Jongki. Itu nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya. Disingkat Abdur Arsyad. Oke. Tinggal di mana? Tinggal di DPK, Pak. Oh, kok bisa? Enggak sengaja gitu ya? Dengan preambul saya tadi. Ya, itulah. Itulah memang kadang-kadang. Wali kota saya itu, Pak. Memang aneh-aneh, Pak. Oh, aneh-aneh. Antik. Kelabuannya antik. Iya. Orang macet. Macet, 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 macet. Dikasih lagu. Bagus dong, biar menikmati kemacetannya. Wah, solutif sekali. Akhirnya tidak macet. Macet gak sekarang? Macet. Macet. Tidak, abis itu sekarang dia mau dua lagu. Mau tambah dua lagu lagi. Iya, mau tambah dua lagu lagi. Tapi ya itulah. Itu tentang wali kota DPK. Tapi kalau Bapak tadi mau mengadu tentang apa? Bapak sepanjang hidup saya tadi udah. Ya, sepanjang hidup saya ini. Kayaknya akhir-akhir ini saya merasa bahwa saatnya sekarang ini. Di negara plus 26 ini. Kayaknya kita perlu ganti presiden, Pak. Oh, enggak. Negara plus 26 memang nanti mau mengadakan pemilihan umum. Oh, iya. Tahun 2024. Oh, ya sudah. Kalau gitu, di situ aja. Iya, jangan menedak sekarang. Iya, jangan menedak sekarang. Sekarang kan belum habis masa periode-nya. Iya, betul. Jangan juga begitu. Iya. Bercanda aja saya sebenarnya, Pak. Iya, begitulah. Oh, enggak. Memang kami tanggapi secara serius. Oh, gitu. Di sini semua layanan pengaduan masyarakat semuanya serius. Serius. Langsung nanti kami bawa ke rapat kongres pimpinan. Bahwa ada suara-suara dari masyarakat yang ingin mengganti presiden. Nanti paling ditanya. Loh, kenapa diganti? Ini kan sudah dipilih sama kalian. Sekarang kenapa mau mengganti? Alasannya apa? Karena nanti 2024. Oh. Gitu. Tapi kalau tadi mengusulkan mau ganti presiden, gara-gara kenapa? Tidak. Saya mau ganti itu. Presiden ACT. Kalau ini jujur, saya kaget. Sudah diganti. Itu yang biasa Anda promoin, Tok. Yang korupnya kan sudah. Yang korupnya diganti. Karena tidak semua di dalam acetnya seperti itu. Jangan karena nilai setitik rusak susu seberangga. Karena saya selalu ingat. Waktu ada muncul kasus ACT di negara tetangga itu. Hal yang pertama kali. Sumpah. Demi Tuhan yang saya ingat. Anda. Betul. Kasian kawan saya ini. Bahkan saya sendiri pun mengingat. Saya sendiri. Wah. Tiap-tiap kan Anda kadang-kadang. Ayo bantu donasi. Betul. Ayo bantu donasi. Saya tahu kawan saya ini. Tulus ikhlas membantu. Amin. Tapi ada kasus itu kan kasihan. Oh ini suka mengkromokan. Iya. Kan kita suka ada. Saya malah kasihan sama orang-orang ACT-nya. Kasihan sekali mereka. Karena? Karena mereka tidak tahu. Oh yang bawah-bawahnya itu. Tidak tahu mereka. Hubungan saya kan dengan yang. Admin-Admin. Admin yang bawah-bawah ini. Yang bawah-bawah. Mereka pun tidak tahu kasihan. Dulu kan sempat kita bahas ngobrol ya. Yang ada teman kamu kerja di ACT. Dia bilang walaupun gaji saya pas-pasan. Tapi saya kerja itu enteng. Tidak ada beban apa sama sekali. Hidupnya merasa ringan. Karena setiap hari dia. Ya berkah aja gitu. Berkah. Menyalurkan bantuan orang. Betul. Nah teman-teman saya itu yang di tingkat-tingkat seperti itu. Jadi ketika itu muncul. Saya kasihan sama mereka itu. Maksudnya kasihan juga. Mereka tidak tahu juga. Tidak tahu apa. Tapi begitulah Pak. Ya presiden ACT. Presiden setiap Indo juga. Nanti kita ganti. Di segala presiden-presiden kita ganti-ganti aja. Presiden setiap Indo kenapa digantikan bagus. Ya kalau misalkan tidak ini. Sudah apa. Habis masa periode. Ya itu. Lu kan presiden setiap Indo yang sekarang memperpanjang jabatan. Selamanya oke kalau gitu. Lu bener kan. Presiden setiap Indo memperpanjang. Biasanya cuma 2 tahun. Samanya diperpanjang. Jadi 5 tahun per periode. Karena mau 2 tahun sekali juga. Siapa yang mau gantikan ya. Anda mau gantikan. Enggak. Enggak. Saya juga tidak mau. Tidak mau. Tapi kenapa? Kalau presiden sebuah negara banyak yang mau. Itulah. Emang apa? Harusnya kan berat. Jadi presiden. Banyak pikiran mengabdi. Kok banyak orang berlomba-lomba mau. Karena presiden setiap Indo itu. Banyak tidak mau karena tidak digaji Pak. Jadi kalau presiden sebuah negara pasti digaji. Pasti digaji. Presiden setiap Indo. Mau urus komunitas apa urus karir sendiri. Pusing. Betul. Kesian tuh saya kadang-kadang berpikir. Bapak Aziz 2 ibu itu. Kadang mungkin dia mau fokus untuk berkarir di mana. Tapi dia harus memikirkan komunitas juga. Antara karir diri sendiri atau kelangsungan. Kelangsungan, keberlangsungan, kemajuan komunitasnya. Itu harus kan bagi waktu. Dia nggak bisa dibagi dua. Betul. Tapi kalau presiden sebuah negara. Ngurusin karirnya sendiri atau ngurusin negaranya? Ya kadang dia bagi juga. Maksudnya karena pekerjanya banyak kan. Mengurus negara dan mengurus karir anaknya. Mengurus negara atau mengurus keluarga. Iya gitu-gitu kadang. Tapi kan presiden kalau sebuah negara kan banyak yang pembantu-pembantunya. Ada menteri. Ada menteri apa. Menteri koordinator bidang apa. Kan banyak pembantunya. Betul. Jadi harusnya sih tinggal mengkoordinasikan dengan baik. Dan semuanya sejalan. Tidak ada visi-visi menteri yang ada visi-visi presiden. Betul. Sehingga semuanya bermuara di satu. Jadi nggak ada program masing-masing. Betul. Tapi kenapa? Ya itulah namanya manusia. Kita tidak tahu apa yang terjadi kan. Di dalam sana kita nggak tahu bagaimana. Pasti susah sekali. Menyatukan dua pikiran, tiga pikiran, empat pikiran. Apalagi menyatukan beratus-ratus kepentingan. Betul. Kepentingan golongan tertentu ya. Betul. Begitulah Pak. Wuhuuu. Iya dong. Mulai panas ya saya. Dikirian. Begitu. Begitu Pak. Begitu. Tapi ini yang serius. Tadi pengaduan saya yang ngomong kosong. Itu omong kosong. Bercanda-bercanda aja. Yang serius nih. Yang serius. Ini yang serius. Saya mengadukan untuk daerah-daerah sekarang ini mulai rame. Infrastruktur. Perkembangan manusianya mulai rame nih Pak. DPK itu mulai rame. Di Tangsel-Tangsel mulai rame dan segala-galanya rame. Nah ini manusianya ya. Perkembangan manusianya rame sekali. Tidak dibarengnya dengan infrastrukturnya. Transportasi umumnya Pak. Jadi kadang-kadang orang-orang dari DPK itu yang rumah di SWG. Sawangan. Sawangan tau saya. Saya tau. Sawangan. Rumahnya DPK. DPK rumah di SWG dan PRBG. Ya. PRBG itu parung bingung. Parung bingung. Parung bingung. Bukan parung panjang. Bukan parung panjang. Parung panjang gimana ya? Tangsel. Parung panjang tangsel. Oh ini parung bingung. Parung bingung. Parung bingung. Bekerja di JKT. Bekerja di JKT. Nah ini kadang-kadang tidak. Mereka memang mereka bukan bagian dari ibu kota juga ya. Bukan ibu kota. Bukan dari bagian dari JKT juga. Iya. Tapi mereka kota-kota satelit. Iya. Tapi mereka ini kan mencari di situ. Ini belum terintegrasi. Jadi kadang-kadang mereka ke stasiun-stasiun itu agak jauh tuh. Kadang harus masih pakai kendaraan pribadi. Kadang harus pakai ojek online dan segala macam. Dan itu harganya lebih mahal daripada naik ARL ke JKT. Nah itu tuh. Harusnya nih ya. Bapak ya. Itu walkot DPK tadi tuh. Daripada dia bikin lagu. Adain mini trans-mini trans biar orang bisa terhubung di situ. Iya. Muaranya ke stasiun kereta. Betul. Ke CITAYAM. Bukan mengarah ke mall. Bukan. Harusnya ke stasiun kereta. Stasiun kereta. Pukul setengah 2. Wah kayak lirik lagu tuh. Itu gitu-gitu. Transportasi Pak. Tolong dibaikin. Transportasi ya. Tolong dicatat itu. Iya-iya. Transportasi di negara. Bapak kan? Kalau di plus 26. Transportasi sudah terintegrasi dengan baik. Oh jadi saya ini. Warga negara lain. Datang ngadu di kantor dinas negara lain. Iya. Atau Bapak mau jadi warga negara plus 26. Pengen sih. Yaudah saya bikin ini aja ya. Transportasi negara plus 26 lagi gak bagus ya. Iya. Jadi pas Bapak ngadunya ke saya nih. Begitu Pak. Tolong Pak. Iya-iya. Karena mau gimana lagi. Sebenarnya. Transportasinya tolong. Transportasi kita itu kan dulu memang diciptakan itu untuk kepentingan pribadi. Yang mana lewat jalan protokol yang paling banyak. Mall, tempat-tempat keramaian, rumah sakit. Itulah trayeknya gitu. Memang agak-agak gak kepikiran sama kami kalau di 10 atau 15 tahun kemudian, KR ini akan rame ya penggunanya. Iya dan manusianya juga. Jadi kayak misalkan betul tadi. Traek-traek awalnya dimulai ala jalan-jalan protokol. Karena perumahan-perumahan di situ. Orang masih di situ. Mall, rumah sakit, sekolahan. Ternyata 10-15 tahun kemudian, orang-orang makin menyebar. Makin menyebar. Sedangkan trayeknya itu-itu saja. Jadi masih itu-itu aja. Yang di luar-luar ini tidak terjangkau. Betul. Kalaupun terjangkau, ada trayek-trayeknya yang muncul baru. Tapi trayek-trayeknya ini, ya asal-asalan gitu kan dia kan. Setiap kali dikungan, dia ngetem. Iya. Tidak sampai ke terminalnya. Sudah sampai. Bahkan kadang-kadang dia sudah hafal penumpangnya. Kayak di belokan ini, harusnya jam segini ibu ini naik. Maka dia berhenti di situ. Tunggu sampai ibu itu kembang. Kadang-kadang saya naik itu dari rumah saya ke stasiun itu. Itu lebih lama daripada saya dari stasiun Citayem ke Manggarai. Karena nungguin ibu ini. Nungguin. Karena kita nggak tahu kan. Ibu itu hari itu ciputnya lupa naruh di mana. Atau tasnya ketinggalan. Iya. Tapi memang, Mas Abdur, itu di negara plus 26 sudah masuk ke dalam, apa ya, dibilangnya pokok-pokok permasalahan transportasi. Di negara plus 26 memang sudah kami pikirkan kalau angkot atau ya bisa kita bilang mini-mini trans itu, nanti itu nggak boleh lagi pribadi. Dimiliki oleh swasta nggak? Iya. Jadi dimiliki sepenuhnya oleh negara plus 26. Nah, betul Pak. Jadi supirnya itu kami gaji. Iya. Biar dia nggak ada istilah kejar setoran, kejar penumpang. Jadi kamu jalan ya jalan aja. Ambil penumpang, ambil penumpang aja. Di setiap titiknya sudah, buka pintu. Iya. 10 detik jalan, 10 detik jalan. Nanti kami tarangin kan memang tiap 20 atau 30 menit sekali ada untuk masa percobaan. Iya. Kalau kedepannya sudah ketemu polanya, ritmenya, mungkin per 5 menit sekali akan muncul. Ada. Banyak kan supir-supir angkot, ya saya belum penuh angkutan saya penumpangnya. Masa saya sudah maju? Nah, kalau sudah dibayar, diambil alih sama pemerintah, mau penumpangnya dua juga ya jalan-jalan aja. Karena dia sudah punya gaji tetap. Sudah punya gaji tetap. Harusnya begitu. Pun begitu nanti pada pelaksanaannya itu tidak boleh satu orang, satu mobil, satu hari. Jadi? Satu mobil, satu hari, dua orang. Jadi ada yang shift pagi, ada yang sampai siang ke malam. Gunanya apa? Biar tingkat kecapean atau tingkat frustasi tidak terlalu muncul. Iya, biar tidak terlalu mengantuk juga. Jadi sehari dua orang. Sehari dua orang. Sehari dua orang. Dari pagi sampai siang, siang sampai malam beda orang. Beda orang. Itu kami gaji. Dan yang kami jadikan supir harus warga asli plus 26. Oke. Berarti saya dari negara lain tidak boleh dong? Tidak boleh. Kalau kamu saya kasih pekerjaan, warga saya nanti pengangguran dong. Di negara saya, Pak, itu banyak dari luar datang. Tidak ada surat. Mereka datang. Kayak kami tanyakan, surat mana? Surat mana? Dikasih surat orang tua murid. Bentar. Kalian kewenangannya apa nanya-nanya dia? Kalian kan bukan aparat. Ya, yang nanyakan orang di video. Kami kan nonton. Oh gitu. Banyak tenaga kerja dari asing yang datang ke sini. Ada di sana itu. Mungkin itu bagian dari perjanjian kali. Bapak waktu bilateral-bilateral kasih tau lah ke negara kami itu biar. Oh pasti nanti sih kasih tau. Tapi kan itu mungkin bilateralnya negara kamu dengan negara. Ah bisa jadi juga. Itu sudah terjadi, terada dalam kontraknya, sudah ada di kontraknya. Bisa jadi. Kamu kasih pinjaman untuk bangun jembatan. Iya. Tapi 70% pegawainya orang saya ya. Nah. Kan itu udah ada di nil-nilannya di awal. Itulah. Kita kan gak tau. Kita terima kondisi asal centang. Asal centang. I accept. I accept. I accept. Gak dibaca. Ketika datang, ini ada pasalnya. Oh yaudah deh. Mungkin ya. Tapi kalau di negara plus dalam itu gak terjadi. Tidak ada ya. Bagaimanapun. Semangnya asli ya. Asli. Kami mengutamakan. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Sorry, sorry, sorry. Saya tadi not responding. Habis controlled out deal. Sering begitu ya? Iya kadang-kadang. Kebanyakan main sama Lolo. Sering begitu juga? Iya. Oh gitu. Tadi sampai mana sih? Oh negara plus 26 itu mengutamakan komoditi negara-negara nya sendiri. Termasuk kelas-kelas. SBM nya. SBM nya, pekerja nya, burung nya gitu. Bagus. Tapi pak, ini saya cuma mau kasih saran. Jadi bapak ya. Bapak itu kalau mau eksplor apa-apa ke negara kami, itu kalau bisa harus lengkap surat-suratnya. Kalau bapak coba main-main, main-main gitu, nanti kan bisa dapat bapak mau lewat jalur laut. Kemarin tuh ada, ditangkap waktu jalur laut. 1,7T. Apa? Habis itu, menyinggal sekarang orang. Kok bisa dia tiba-tiba meninggal? Nah itulah namanya umur, kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu yang maha kuasa urusannya. Tapi kejadian sebelumnya adalah, ada jalur laut. Ini yang lagi mau mengimpor bahan baku. KKR. Kuliah kerja nyata tuh? Ya, iya betul. Betul. Betul sekali. Tapi negara kami itu sekarang sedang guncang pak. Karena? Saya tidak tahu di plus 26 ini bagaimana ya pak ya. Di negara kami ini sedang ada guncang karena sedang ada kasus besar. Uh, kasus besar. Iya, wajahnya seperti wajah-wajah bapak ini. Tolong. Tolong. Kemarin sudah cukup teman saya yang botak tinggi ngomong itu jadi satu Indonesia. Dengar. Ini jangan anda tebelin lagi dong. Iya, tapi wajahnya seperti wajah-wajah. Nah kan, nah kan. Persis. Kok saya jadi takut ya? Saya mohon. Coba ada masyarakat. Coba agak. Tidak membuat asumsi, persepsi. Kalau gondrong sedikit, persis waktu ini, apa? Periskan kejagung. Ini maksudnya ini. Yang kejagung kebakaran? Iya, itu makanan ringan. Kan ada kejagung bakar. Ke singkong. Iya, ada kejagung bakar, ada kejagung rebus. Itu makanan ringan di daerah kami. Makanan ringan ya. Jadi waktu itu ada produk baru kejagung bakar. Makanya kan dibuat, beritanya kebakaran seolah-olah ringan tuh. Iya, karena memang makanan ringan. Kebakaran, kan kita nggak tahu. Kok bisa sih gedung sekren itu kebakaran? Gara-gara makan-makanan ringan sambil ngerokok. Oh, rokok ya? Ngerokok. Tapi kita tahu ya, kita ke pembencin ngerokok aja, nggak meledak itu pembencin. Iya, cuman ini kan ngerokok, tapi di bawahnya sudah bencin semua. Oh, kebakar. Sudah. Berarti dengan randanya kebakaran itu ada berkas yang terbakar dong? Ada, Bang. Berkasnya siapa ya? Ini berkas-berkas di sini, dikasih bensin dulu semuanya. Nah, baru rokok, kebakar. Tapi saya itu pernah nyoba loh di bengkel. Bensin, orang ngerokok. Dibanting rokok, nggak kebakar. Nggak kebakar. Berarti emang digini. Mas gini, mau nyalain rokok, eh kebakar. Kebakar, nggak sengaja. Tapi dengan terbakarnya sebuah gedung itu, berkas-berkas siapa sih yang terbakar? Ya, banyak ya. Itu ada akta kelahirannya Budi Utomo. Oh, ngapain akta kelahiran Budi Utomo? Ada di kejaksaan. Kalaupun ada akta kelahiran Budi Utomo, adanya di disduk capil. Tolong ya. Ngapain di kejaksaan? Ya, gitu-gitulah. Tapi yang mau saya tanyakan di negara tetangga tuh, hari gini, masa semua masih diketik-ketik? Kan ada dong database-nya di komputer? Betul. Hah? Betul. Servernya ikut kebakar. Oh, servernya ikut kebakar. Servernya di negara lain, negaranya ikut kebakar kan? Gitu ya. Sekarang kan ada namanya api nirkabel. Api nirkabel. Jadi wireless apinya. Gak butuh sumber api, bisa-bisa di sana ada api. Ada api menyala. Begitu, Pak. Berarti sekarang banyak dong orang-orang yang nasibnya tidak jelas? Ditahan, karena tapi berkasih gak tahu apa kasusnya. Ya, karena hilang. Iya, terbakar kan? Karena hilang. Jadi mau gak mau, yaudah deh, kita gak jelas nih kasusnya apa. Lepasin aja. Tapi ternyata ada kok, kami bisa print kok. Lah kok itu ada? Kok ada itu? Mungkin ada untuk bagian-bagian tertentu. Bagian tertentu. Jadi ini belum ke tempat inti kamu. Tadi kamu inti, lagi ada kasus hebat. Kasus besar di tempat saya. Apa? Jadi itu... Isu apa? Ganti presiden? Bukan, bukan, bukan. Itu isu udah usang ya? Sudah usang. Ada ini isu-isu terakhir saya melihat ada rapat-rapat, begitu ya, dewan-dewan ini rapat. Dengan seorang kementrian. Dengan sebuah kementrian. Yang sebuah kementrian. Diwakili seorang menteri. Seorang menteri, betul sekali. Itu maksud saya. Masalah seorang kementrian. Kementrian itu kan lembaganya. Mas jangan malu-maluin mas S2 kan? Itulah kadang-kadang. itu itulah ya mau dipancing lagi enggak me-me-nyeng-se-se-se-se-se-ra-ra-ra-kan-kan-menyeng-se-rakan kok jadi susah beneran ya menyengsarakan kenapa nah jadi setelah perteman-perteman itu saya lihat kayaknya punya ada usun untuk kami punya ada lembaga begitu lembaga yang mengatur tentang mengayomi masyarakat melindungi dan mengayomi ya itu pimpinannya untuk di nonaktifkan ya karena kita kita sebut aja lembaga ini lembaga silver Queen ya cokelat emas Oh hahaha jadi pimpinan silver Queen itu diminta bukan minta diusulkan untuk di nonaktifkan karena kasus ini terlalu besar dan kayaknya dia merembet kemana-mana karena mungkin dianggap juga pimpinan tidak mengambil sikap kenapa atau bagaimana makanya dipilih menonaktifkan ah tidak tahu lah ya tidak tahu ya tidak tahu lah ya didalamnya karena mungkin terlalu ini takutnya ada konflik kepentingan dalam penyidikannya atau apa segala macam segala macam berarti ini rapat dengar seorang Menteri Koordinator dengan komisi-komisi-komisi iya dan komisinya tiga kan iya komisi-komisi-komisi komisi-komisi seluruhnya karena saya tidak tahan yang omong kosong kan jadi saya lihat cuplikannya aja cuplikan-cuplikannya aja kenapa menurut anda ini adu pendapat ini atau diskusi pendapat ini rapat dengar ini sebuah omong kosong ya karena judulnya apa isinya apa teatrikal sekali gitu dari judul dengan isinya maksud saya kita dulu rapat OSI saja itu agenda rapatnya apa ya kita rapat itu bahasnya itu jangan melebar ke mana-mana saya kira media dong yang klik bet rupanya orang rapat klik bet juga biar orang mau datang rapat ya tingkat OSI seluruh badan kita bisa patuh pada agenda rapat betul itu masih yang begitu enggak bisa dibalikin ke padahal sekolah tinggi-tinggi Iya kembali ke laptop ke Atau Mas parto masuknya benang merah-benang 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 merah dipukulin nah gitu itulah yang kemarin saya lihat kamu luar biasa juga kayaknya besar sekali disini tidak ada yang begitu enggak ada di sini karena bagaimanapun disini ya jelas lembaga yang mengayomi dan melindungi masyarakat ya memang malak mengayomi dan melindungi masyarakat tidak ada unsur-unsur kepentingan di dalamnya tidak ada dia membagi sesuatu pekerjaan sesuatu bidang usaha disini di plus 26 kalau orang mau masuk Super Queen bayar tidak disini Enggak Enggak bisa dia masuk masuk-masuk aja paling bayar itu bayar administrasi parkir-parkir bayar tapi kalau untuk biar masuk terus bayar yang enggak berapa itu bayar parkir disini tergantung berapa tuh sehari 4000 Oh kalau lewat ke hari kemudiannya 2000 masih lewat lagi perjam 2000 Oh namanya sahabat-sahabat karena gimana pun sebenarnya di tempat kami itu itu sama juga dia bayar parkir juga cuman 150 juta 200 juta begitu yang saya heran dari negara tetangga tuh ya kan bisa dilihat ya kelakuan-kelakuan pejabatnya ya pakai mobil mewah ya kan terus ada pengawalan ada apa segala hidupnya mewah punya motor-motor besar kok aneh bisa begini padahal di pejabat publik itu harusnya enggak punya duit dong ketakar harusnya gajinya kayak gitu-gitu harusnya pengusaha iya kalau pengusaha pebisnis bekerja di sektor swasta Oke lah mungkin kadang-kadang mewah Iya kadang-kadang bisa bisa keuntungan dalam sebulan bisa tinggi gua tinggi sekali tapi kalau pejabat aparatur negara semuanya kan ketakar harusnya masa itu ya Bapak disana itu SF namanya SS ya dibalik ya ya jangan diperjelasin San Francisco San Francisco ya 36 juta gajinya sudah dengan tunjangan-tunjangan total 36 juta per bulan per bulan Oke yang mana gaji ini banyak sekali teman-teman saya yang bisa dapat hanya dalam waktu satu minggu banyak sekali tentu Bapak apalagi Bapak dua hari mungkin bisa dapat segitu atau satu hari bisa dapat segitu kalau lagi ada kerjaan ya artinya banyak sekali dan dari teman-teman dengan nominal sekian dengan nominal segitu kerja hanya dua jam gitu dan banyak sekali tapi mereka-mereka kita semua ini tidak punya rumah di jaksel betul di Mampang tidak ada saya di jaksel Mampang durian tiga ya makin mengerucut ya dari kota kelurahan kecamatan nanti RTRW nya ada tuh saya Citayam Iya yang lain dimana bekasih bekasih tangsel kita putar jauh-jauh iya sepatan sepatan betul-betul jauh-jauh makan itu yang saya bingungkan kenapa negara sana warga-warganya nggak komplain Oh pejabat-pejabat mau komplain Pak cuman lembaga begini tidak ada layanan pengaduan masyarakat ini nggak ada di sana ya enggak ada ada menerima kritik ah menerima 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 tapi kadang tindak lanjutnya yang jadi hanya diterima-terima aja kurang-kurang begitu agresif ya kalau sudah rame baru-baru ditindak lanjutin karena kenapa nunggu rame karena mau nggak mau ini berkaitan dengan citra kelembagaan untuk rame nggak diurusin kayak pemimpinan kami itu pimpinan Silver Queen disana itu tempat kami itu dalam pidatonya dia minta untuk berantas judireck iya teman-temannya tidak 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 pokoknya itu berantas judi tidak peduli kalian mau pejabat mau apa kalau ketahuan saya non-aktif dan segala macam akhirnya rame rame orang-orang di daerah ini silver Queen silver Queen daerah untuk tangkap-tangkaplah penjudi-penjudi ini di kampung saya itu Pak ditangkaplah ibu tukang sayur dengan uang 75.000 barang buktinya maksud saya itu pidato bukan untuk tangkap ibu ini kalian tangkap bandar-bandarnya dong ibu-ibu tukang sayur uang 75.000 ditangkap kenapa salah apalah itu saya tidak paham juga ya pasalnya tetap berlaku semua Iya maksudnya itu maksudnya pasal nomor berapa itu nomor tiga nomor empat kan nomor ya terserah mereka ya mungkin 303 mungkin ya apa tuh pasal enggak ya enggak ada ya pasal 303 nggak tahu lah apa sih nggak ada ya pasal nah itu yang kocak juga saya lihat nah menurut ada riset wartawan tahun 2021 praktek pembongkaran judi di tahun 2021 itu hanya 60-70an kasus satu tahun Wow Indonesia bersih dong enggak itu hanya 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 maksudnya mau digali lagi tapi tidak ada lagi orang yang judi mungkin sudah mentok segitu orangnya kita bersih semua semenjak tahun 2022 semenjak kasus ini mencual hanya dalam jangka waktu dua minggu seratus lima puluhan situs judi online digerbong digerbong selama ini kemana kali ya ini hanya dua minggu lho Iya kemarin satu tahun cuma 70-an lho betul sekarang tiba-tiba ada semua ada semua apa emang tempat judi ini baru ada betul atau baru kehilangan yang kayaknya baru ada tapi ngomong-ngomong waktu bapak dan kawan-kawan itu bikin grup taruhan bola itu ada bakingan tidak itu kan lucu-lucuan lucu-lucuan enggak ada sejumlah uang yang dinominalkan dalam pertaruhan itu itu hanya mengenai harga diri feeling aja waktu taruhan pingpong dengan gadik Martin cingabel versi Desta itu juga lucu-lucuan saja nggak ada Oh saya cuma dengar gosik dengar gosik karena dalam hukum negara tetangga tentu siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan Oh jadi kalau ada kalau saya menuduh saya harus buktikan kalau saya berjudi apa buktinya gitu siapa yang mendalilkan dia membuktikan gitu makanya tapi kalau di kasus-kasus yang pelecehan itu tidak begitu kan itu udah masuk ranahnya pidana toh pidana beda lagi ada penyerapannya lalu diserap oleh penyerapan publik nggak usah diadukan selalu berarti kalau misalkan saya dilecehkan saya melaporkan berarti saya yang harus buktikan Bagaimana sih tidur tidur kau tidur pulang seni tadi yang mendalilkan harus membuktikan saya tanya betulannya anda kan orang hukum kalau enggak salah ya tapi kalau begitu berarti yang kita yang melakukan kita yang harus membuktikan dia begini dia begini dia begini kita lebih aktif mau untuk memberikan bukti-bukti gitu gimana ada lagi yang mau jadi nggak dengan negara-negara tetangga saya dengar saya lihat-lihat anda nih lagi bikin konten yang luar biasa sekali mengenai transportasi publik ya ya tidak luar biasa juga luar biasa kalau sudah ini ya konten-konten anda tuh setiap tahun ada aja gitu Anda pernah bikin konten konten-konten waktu bulan puasa mengaji selama 31 hari 30 hari ya tokoh jahiliyah lalu ada tokoh jahiliyah nomor 15 akan membuat anda tercengang lalu ada lagi ada BTS kejadian-kejadian sospol anda bikin ketika syuting iya gitu-konten sekarang yang paling baru anda bikin kontras kontras konten transportasi kontras itu kan nama sebuah media dulu ya nama ini komisi komisi iya kan komisi bukannya media konya itu komisi orang hilang Oh bukan nama media ya komisi pemberantasan korupsi kayak komisi pemberantasan korupsi kontra ini komisi apa orang hilang komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan itu dia kontra kontra saya saya kontras juga konten transportasi transportasi kalau nanti orang kontras yang asli marah nanti saya ganti deh tapi enggak kontennya membangun orang kontras baik-baik kebaik-baik sering berhubungan tidak saya melihat di YouTube melihat di orang-orang itu baik-baik pernah ikut rapat tidak tidak ya tapi kan saya belum punya kepentingan kecuali nanti ada jadi ini ikut kalau ada kepentingan ada kepentingan semisal kayak ikut stand-up atau temen saya hilang tiba-tiba Mamat Alkatiri hilang itu saya rapat dengan kontras mungkin mungkin karena mungkin karena kita sudah terbiasa dengan cara bergeriliannya dia si dia akan pejuang jadi dia memang bergeril ya harus bergeril ya kemerdekaan finansial keluarga makanya dia harus bergeril ya dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain gitu dengan tujuan dan supaya apa Mamat merdeka secara finansial Iya seperti yang dikatakan oleh Leodra Iya saya akan menyatakan tiga lagu medley lagu Papua merdeka iya kurang lebih begitu jadi kontras ini ini mungkin bentuk kritik halus terhadap pemerintah setempat atau atau memang apa tujuan sebenarnya ini awalnya itu karena saya tidak pernah naik transportasi umum di Jambodetabel karena saya berpikir bahwa sesak pasti ini sesak ini tidak nyamanlah segala macam kemudian ada beberapa pekerjaan yang pada waktu itu pertama kali sebelum konten ini ada ya itu saya dicikini gondang dia pernah tuh dua kali begini karena dia karena dia kini gondang dia aku begini karena dia kemudian saya cobalah pakai kereta rencana listrik kereta rombong listrik apa sih kereta kereta real listrik mungkin namanya komuter lain iya tapi kok orang bilang KRL ya KRL singkatan dari komuter lain mungkin ya kalau komuter lain harusnya CRL dong tahu sendiri orang Indonesia tuh kadang-kadang suka males denger harus mengucapkan contoh yang benar kalimat aslinya portal Tuhan dari verboden forbidden 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 gitu nggak bisa dipotongan mungkin karena males nyebutnya kali kereta real listrik disingkat KRL nah itu dia bahasa Inggrisnya komuter lain betul karena di karena di badannya itu ada tulisan komuter lain betul ini juga KRL strip komuter lain Indonesia Oh ya mungkin nama PT-nya mungkin komuter nah sabar saya cinta saya belum habis tadi saya naiklah dari Cetayam ke Cikining ya kemudian tinggal saya jalan sedikit sudah tempat acaranya kemudian saya rasa pulang juga saya begitu ke stasiun terus murah murah cepat-cepat saya tidak keringetan tidak pusing-pusing karena kalau saya dari sawangan saya sampai ke sekian itu ya saya belah margonda belah Jakarta Selatan ini kuningan wah macetnya minta ampun itu ses enak banget tinggal duduk lintas terus nggak pernah berarti-berarti kecuali stasiun kalau ada romong-romongan pejabat-romongan pejabat yang ngalah ngalah dia kena hancur iya dong iya tidak ada lewat ya diam-diam kalau tidak kami tabrak iya jago masinis kami masinis kami bintang lima jadi yang kamu rasakan experience ketika naik KRL adalah lebih cepat iya dan lebih murah betul dan tidak seperti di bayangan saya yang bakal sumuk capek-capek waktu itu nyobanya berapa saya nyobanya itu kan saya stand up jam 1 siang jadi jam 10 jam 10 udah nggak ada yang naik KRL jam segitu memang ada cobain dari jam lima setengah enam tapi iya tapi pulangnya saya kena makan yang rame Oh udah pulang udah sore pulang sore Pak saya pulang waktu itu ya duduk-duduk cerita-cerita setengah lima lah ya cantik pas nah enaknya saya naik dari Cikini yang rame kan dimanggarai betul naik dari Cikini pasong kacamata belakang tidur Aduh ini tindakan tidak patut dicontoh ya buat para kaum sepur disana habis itu dikoreksi 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 sama dikoreksi sama ibu-ibu oh iya dong karena buat buat lansia ibu-ibu dikasih duduk prioritas betul-betul gitu kalaupun itu bukan prioritas memang juga harus kasih mereka ibu-ibu ya lansia betul itu kan prioritas khusus lagi apalagi di fabel masa iya nggak bergeming hatinya ketika lihat di fabel mau duduk masa nggak dikasih karena banyak semua anak-anak muda yang kerja-kerja di sudiruman tamer ini tuh yang keren-keren yang pada pakai kemeja-kemeja jarak-kemeja jarak-kemeja jarak sepatu pantofel pakai nemtek ketika pulang KRL ya kayak gitu pasang earphone kacamata pura-pura tidur iya padahal nggak tidur tuh orang lagi dengerin podcast kan bagi segala lain ketawa dong pasti dong mau ketawa tapi aduh saya ketawa ntar disuruh ganti tidur banyak ya kelakuan kayak gitu saya pernah itu jam 5.30 menaik KRL ada enaknya enggak harus sibuk berdiri karena saya melayang betul-betul tidak sentuh melayang saya udah enak terbang nih udah dia nggak ada effort apa-apa dia kerugiannya adalah dua stasiun yang mau tujuan kita harus udah siap ancang-ancang dekat pintu betul saya pernah polos belum nyampe stasiun yang saya tuju gitu sih uh nggak tekejar ketutup ketutup set turun di stasiun selanjutnya jadinya betul itulah namanya suka duka KRL tapi itu gara-gara pengalaman itulah kemudian saya merasa bahwa oke transportasi umum tidak seperti yang saya bayangkan kemudian yang saya merasa kayak wah di dalam bakal pengalaman segala macam itu sangat terbantu dengan kondisi sekarang kondisi yang sekarang ini semua orang pakai masker Oh mulai sadar akan masker semua orang pakai masker menjaga jarak mau jadi walaupun saya ketemu bapak-bapak yang bagaimanapun saya aman aman karena semua orang pakai masker-masker bau badan tidak tidak berasa ya padahal jam lima setengah 6 tuh bercampur tuh bercampur senyawa amonia CH3COOH H2SO4 H2SO4 NACL gabung semua kamu semua kalau jam lima setengah 6 tuh ya itu semuanya bergabung menjadi satu Indonesia disitu Nah untuk kementerian kementerian perhubungan khususnya dinas perhubungan kota Depok atau kota Jakarta kalau mau cari brand ambasador ya ini menteri perhubungan nih kalau kalau cari kepala dinas baru juga saya bisa memang kontennya mengenai konten transportasi jangan minta saya saya nggak pakai transportasi nanti saya bikin seolah-olah ayo kita naik publik transportasi tapi saya naik kendaraan pribadi kan nggak elok nih ada teman saya Abdul Arsyad tolong dihubungi saya kadang-kadang naik transportasi pribadi juga Oh iya kalau sama anak istri lagi weekend tolong tapi karena mengkampanyekan Senin sampai Jumat Anda ketika berkegiatan sendiri pakai ya kalau berkegiatan sendiri masih pakai dan ternyata nyaman sekarang sudah begitu berbeda ya Iya kemudian saya dengar cerita-cerita dari teman-teman yang lain bahwa bagaimana KRL zaman dulu itu yang sangat chaos di atas-atas yang mati kesetrum berangkat kerja taruhan nyawa taruhan nyawa itu kalau kamu lihat sekarang masih ada yang kayak gitu negaranya bangladesh hahaha itu kereta apinya masih begitu masih di atas semua orang tuh banyak gitu kayak orang lihat orang rambutnya kayak guil itu kayaknya mereka butuh Pak Ignatius harus Jonan bisa nih waduh Anda memang harus berbicara mengenai politik ya kita tahu sendiri Bapak itu sudah tidak lagi berjabat di PT KAI kan gitu ke Abdul lah tolong ya ini tapi Bapak IJ itu Bapak IJ itu ya sebelum beliau dilengsirkan diganti itu beliau yang menolak kereta cepat tapi akhirnya jadi juga nih kereta cepat awalnya yang segini ternyata sama negara tetangga itu dibilang segini terus kita yang tanggung mau nggak mau ya ya sudah lah ya sudah lah ya nanti jadi juga kita naik-naik juga kita naik-naik kita juga yang merasakan yang mudah-mudahan banyak yang naik sehingga balik modal lebih cepat ya lebih cepat kita balik modalnya dan banyak juga yang terbantu ya itu tuh buat kementerian perhubungan di jisup ya khususnya ya nih ada mas abdur bikin namanya kontras konten transportasi itu pernah ditawarin ke saya mas langsung lempar udah saya lempar nih orangnya abdur arsyat langsung nggak pakai pake manajer nih langsung gila nama dia aja gitu harusnya ya soalnya kalau dia telepon ke saya sekarang di plus 26 jatuhnya interlokal sljj tapi di negara kita nggak ada roaming tenang Oh nggak ada roaming ya di sini negara kita Oh mungkin karena disini apa namanya providernya milik negara sendiri dikami provider itu milik negara dan cuma satu-satu perusahaan listrik kami itu punya negara dan cuman satu lalu tayangan televisi kami cuman satu channel yang resmi yang gratis dari pemerintah cuman satu channel jadi kayak misalkan provider itu kami support kami subsidi jadi orang kalau menelepon sesama manusia yang murah-murah aja nggak bisa dibikin mahal-mahal listrik apalagi nggak pernah di kami ada istilah merugi listrik kan kalau di negara mas listrik di negara saya itu rugi nggak apa laporannya rugi teruskan satu negara itu dia yang monopoli cuma dia sendiri yang berjualan kok bisa rugi setiap hari itu yang saya bilang tadi rugi kan punya negara anda kan dia masih saingan kalau di satu negara itu cuman anda yang jualan kaos yang lain tidak ada yang jualan kaos sementara orang harus pakai kaos setiap hari kok bisa rugi kayaknya penjahit-penjahitnya korupsi lalu TV TV di kami juga TV negara kami kan kami subsidi pakai anggaran pemerintah jadi TV kami enggak butuh iklan Oke jadi mau bikin program apa udah bikin konten-kontennya sih bagus kontennya bagus orang nggak ngejar iklan tidak ngejar etik di negara anda TV negaranya malah ditinggalin kan karena kenapa mendahulukan TV TV swasta yang lain kan mendahulukan TV TV swasta yang mana TV TV swasta ini juga mulai sama saja karena sama hampir mirip satu dan yang lain mereka walaupun ada 10-11 channel sama-sama sama-sama bikin joget semua joget satu ada 68 wah macam-macam lagi-lagi yang lain-lagi ikut-ikut mungkin ya memang harus banyak sudah dibanding ke negara plus 26 mungkin ya betul di negaranya sampean itu nanti ya ah saya lagi capek karena besar di negara saya itu ada teman saya itu mau mau merdeka dia aja bisa urus Banyak sekali masalah capek untuk bilang dia udah gak usah terima aja ini apa adanya gitu kalau kamu merdeka juga takutnya nggak seindah bayanganmu maksudnya saya bilang pelan-pelanlah jangan main terlalu kasar dan terlalu kasar Santai aja dulu, santai gitu. Namanya juga kan, merdeka secara finansial kan memang harus begitu proses. Gak bisa menedak kaya. Kalau langsung menedak kaya, udah jelas. Berarti ini aplikasi trading. Iya kan, penipuan. Iya, exit liquidity. Oke, kalau begitu, Mas Abdur Arzad dengan inisial AA. Karena mungkin kedepannya kita akan sering mendengar nama inisial ini ya. Inisial AA, ya kan? Karena Undang-Undang ITE ya. Abel Akrian. Ya enak kalau AA bisa banyak ya? Bisa banyak. Bisa game. Terima kasih tentang pengaduan-pengaduannya. Ini saya evaluasi nanti. Setelah itu saya sadur semua pengaduannya. Saya rampungkan, baru saya oper ke negara tetangga. Supaya ditindaklanjuti oleh mereka. Karena mula ada di tangan mereka. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Abdur Arzad. Pak, ini minumannya enak sekali. Saya bawa ya, Pak. Bawa, bawa, bawa. Minuman asli 26. Iya dong. Dari mata air pegunungan asli, tanpa campur tangan pihak swasta. Uuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Terima kasih.